Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Ketemu lagi dengan channel GPS Coy Channel yang membagikan tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau Jangan lupa selalu mendukung channel saya ini Semoga channel saya ini bisa bermanfaat untuk kedepannya Dan untuk teman-teman kicau mania Khususnya yang pemula Kenapa pemula? Karena pemula itu perlu banyak ilmu Perlu banyak tahu Dan perlu banyak pengalaman Oke Baiklah Teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Masih ada kaitannya dengan Poor Super Pit Oke Apa yang akan saya bahas Ya itu Jadi Gini teman-teman itu kan Padahal di vlog-vlog saya sebelumnya kan sudah saya bahas Tapi karena mungkin durasinya terlalu panjang Karena terus posisi yang saya sampaikan itu di tengah Jadi teman-teman itu mungkin nyimaknya tidak sampai akhir Jadi masih banyak yang tanya Jadi gini Kenapa burung murai batu yang memakan Pur Super Pit kok cabut bulu? Nah itu Kenapa burung murai batu yang memakan Pur Super Pit kok cabut bulu? Nah ini teman-teman harus tahu Kenapa? Banyak rumor yang mengatakan seperti itu Wah Pur Super Pit sangat tinggi banget gitu kan Itu Bikin burung cabut bulu Nah itu Kalau yang pemakaiannya Teman-teman itu belum tahu Ya pasti cabut bulu Kenapa? Di kandungan di Pur Super Pit ini kan sudah tinggi ya Sudah luar biasa Terus Apalagi Kok bisa membuat cabut bulu? Nah begini teman-teman Biasanya teman-teman itu Yang baru memakai Pur Super Pit itu Dia itu baru migrasi Terus Dia baru memakai ya Antara seminggu sampai satu bulan Ya kan Terus bagaimana perlakuannya? Sebelumnya kan mereka Menggunakan Pur biasa ya Pur yang kadar purtainya itu Antara 18 sampai 20 Nah setelah migrasi ke Pur Super Pit Dan ini kan tinggi banget Dua kali lipatnya Daripada Pur yang awal ya Ini kan Ini kalau yang red ya Yang red ini 55% itu proteinnya Jadi Teman-teman Gimana caranya Biar nggak cabut bulu? Nah saya juga Pernah punya pengalaman juga Saya dulu kan begitu Saya awalnya dari Pur biasa Saya dulu pakai Pur apa ya Pur fancy ya Pur fancy Terus saya migrasi ke Pur Super Pit Nah akhirnya Pemakaian itu sebulan Nah sebulan kemudian Istilahnya bulan kedua Itu udah mulai Mulai cabut ekor Lebih parah saya itu Kalau cabut bulu itu masih Mendingan lah Saya cabut ekor Ekor dicabut Wah parah Parah Setelah itu Karena saya belum tahu Akhirnya saya cari tahu Saya pelajari Akhirnya ketemu Nah Cara penggunaan Super Pit yang aman Kenapa bikin cabut? Nah biasanya begini Teman-teman itu Karena kan Awalnya kan pakai Pur biasa Ya kan Terus EF-nya biasanya Kalau Pur yang Proteinnya 18-20 Itu kan banyak ya Misalnya nih Kita pakai Pur tertentu Misalnya Terus kita kasih EF-nya itu Jangkrik pagi 10 Sore 10 Dua hari sekali Makan Kroto Ya kan Terus setelah tiga hari sekali Diseling makan apa? Ulet kandang Nah seperti itu Itu kan tinggi ya Itu settingannya tinggi Jadi Kalau ditambah Diganti Pur Super Pit Settingannya seperti itu Burung teman-teman Hancur ya Murai batu teman-teman Hancur Burung apapun dah Yang dikasih Apa namanya Pur Super Pit Terus Hariannya sama Ketika dengan Menggunakan Apa? Menggunakan Pur yang awal Akan hancur Ya teman-teman ya Itu ingat tuh Kayak pentet Misalnya nih Pentet tuh juga Harus Kita harus tahu juga Apa makanya Jangan Pentet itu kan Burungnya Typicalnya kan Factornya Banget ya Dia tinggian dikit Udah langsung Suka salto Galak Ya kan Itu kan Pentet itu kan Kalau matok tangan kita Bisa langsung berdarah Itu ya Ujung paruhnya itu Kayak Kail kan Itu kalau Dia lagi galak Matok Habis tangannya Jadi seperti itu Teman-teman ya Jadi Gimana caranya Seperti yang sebelumnya Tadi EF-nya EF-nya Sekali lagi EF-nya Harus Standar Kalau baru migrasi Dari Pur biasa Ke seperbit Hanya Tiga saja Ya Hanya tiga Hanya tiga Cangkrik Pagi Tiga Sore Tiga Jadi Teman-teman tuh Juga harus tahu Banyak yang tanya sih Padahal di vlog saya sebelumnya Juga Udah ada gitu kan Tapi gak apa-apa Saya bahas lagi Jadi Cangkriknya Pagi tiga Sore tiga Mandinya Mandi Kalau banyak waktu Mandi pagi Mandi Sore Atau malam Kalau gak ada waktu Oh saya pulang kerja Pulang kerja Jam lapan Jam sembilan Baru memulang Gak apa-apa Mandiin aja Gitu ya Karena ini Bore ini sangat tinggi Dan membuat tubuh burung itu Selalu Apa ya Ya pokoknya High lah gitu Emosinya tinggi Birahnya tinggi Diredamnya pakai mandi Gitu ya teman-teman ya Mandi malam Saya sarankan Kalau enggak Kalau misalnya mandi sore Bisa Bagus mandi sore Kalau enggak bisa Ya mandi malam Masalah Saya juga Melakukan itu Karena saya pulang itu Habis isa Kadang kan Habis maghrib Kalian kan mandi Kan habis isa Kan kita sholat dulu Ya kan Jadi utamakan Ibadah dulu Ya Jadi jangan mau utamakan burung dulu Utamakan ibadah dulu Baru Nanti Kalau udah Habis selesai sholat Habis pulang dari majid Nah kita Gelar tuh Apa namanya Keramba Buat mandi dia Gitu ya teman-teman ya Jadi Meskipun pakai keramba Biar aman Biar dia enggak nakal Biar dia enggak iseng Nyabutin bulu Dan sebagainya Di kandang Disediakan cepuk yang gede Seperti vlog-vlog saya sebelumnya Seperti itu ya Disediakan cepuk yang gede Kenapa Disediakan Karena ketika pagi hari Kita enggak bisa mandiin Ya kan Atau siang hari Menurut dia badannya panas Ya kan Nah Akhirnya dia mandi Sendiri Itu teman-teman ya Itu kuncinya Mandi Kalau ada waktu Pagi sore Kalau enggak Sempat ya Mandi sore Atau sempatnya malam Ya malam Enggak apa-apa Enggak apa-apa Memakan pursepit itu Seperti itu Terus disediakan Cepuk gede Itu amannya itu Kuncinya disitu Disediakan Cepuk yang gede Buat minum Dan sekaligus Mandi Oke teman-teman Jadi Itu biar aman Jadi Enggak ada lagi tuh Cabul-cabul Cabul ekor Cabul dada Cabul sayap Enggak ada Insya Allah Enggak ada Kita kan hanya berusaha Ini pengalaman saya Yang sudah pernah saya lakukan Pernah mengalami cabut ekor Ya kan Nah kemarin Yang sono keling itu kan Bekas cabut Cabut sayap Itu kan parah Itu padahal Dia enggak pakai superpit Eh nyembuhnya pakai superpit Tuh coba Burung cabut sayap Disembuhnya pakai superpit Nah itu ya Nah Penasaran ya Jadi seperti itu teman-teman Semoga ini membantu Ya Ini saya bukan promosi Tapi Membagikan pengalaman saya Dalam penggunaan Pur superpit Kalau jualan Bisa juga ya Tapi selama Sementara ini Saya enggak jualan ya Tapi saya membagikan Pengalaman saya Dalam menggunaan Pur superpit Semoga teman-teman Yang pemula Baru migrasi ke superpit Ini bisa membantu Teman-teman Apabila kurang Paham Bisa dituliskan Di kolom komentar Insya Allah Saya langsung Balas Ya Oke teman-teman Semoga bisa membantu Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton